Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pengenalkan saya Angywa Aludin, mahasiswa MBKM Pakultas Hukum Unsur Di sini saya akan mereview materi pada pertemuan ketiga Hukum Administrasi Negara yang telah disampaikan oleh Bapak Danu Suryadi, SOSMH Di sini Bapak Danu menyampaikan bahwa istilah Hukum Administrasi Negara adalah perkembangan istilah Hukum Administrasi dari para ahli Menurut Utreh, dalam buku ketiganya, Pengantar Hukum Administrasi Menurut Wirjono, Prajodikoro, yaitu sebagai Hukum Tata Usaha Pemerintah Menurut Prajudi Atma Sudirjo, sebagai Hukum Administrasi Negara Dan dalam rapat setah Fakultas Hukum Negeri Seluruh Indonesia memutuskan bahwa seluruh Hukum Administrasi Negara Arti Hukum Administrasi di Negara yang menganut mode kontinental Menurut Panwik, Koninebel, dan Panmel Mereka menambahkan administrasi pemerintah ini berhubungan dengan masyarakat Hukum Administrasi adalah tentang keterlibatan aktif pemerintah dalam masyarakat Hukum Administrasi dibela di belahan negara yang menganut model Anglo-Saxon Menurut Canon F. Warren, Hukum Administrasi berkaitan dengan Yang pertama, cara kekuasaan dialih dari badan legislatif ke badan administrasi Dua, bagaimana administrasi menggunakan kekuasaan Dan yang terakhir, bagaimana tindakan yang diambil oleh badan administrasi ditinjau oleh pengadilan Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh